oke sobatku selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saat ini kita berkunjung lagi ke SPNM B mana SPNM B ini memang banyak petani-petani buah ini kita langsung berkunjung ke lokasinya ke TKP langsung bertemu dengan Bang Yadi Assalamualaikum Bang Assalamualaikum lambat jawabnya ragu-ragu ini aduh nanam apa ini melon sedang diapa ini mupuk mupuknya disiram dikocor dikocor kalau disini ya dikocor dengan siram kenapa memilih disiram ya biar lebih cepat biar lebih cepat jadi tekniknya kalau mupuk itu memang disiram dikocor supaya lebih meresap wah mungkin lebih irit juga dari anunya dari pupuk irit ya ini melonnya sampai umur berapa hari ini umur tiga minggu tiga minggu ya tiga minggu sudah segini ya kalau kalau nanam melon ini tekniknya gimana bibitnya mau ditanam ini disemai atau caput sama dengan semangka semangka ya disemai disemai terlebih dahulu disemai nanti penyemean nanti kalau umur satu minggu atau sembilan hari baru dipindah baru dipindah ke bedengan ya bedengan oke itu jarak tanam berapa kan ideal 60 kali 60 ya 60 60 itu sudah ideal banget ya ini langsung dikasih apa pelanjaran pelanjaran kalau kamu merambat seperti ini ya langsung di dalam ya umur berapa hari ini kan umur berapa hari tiga minggu berarti 18 18 ya tiga minggu sudah segini ya guys ini memang enggak 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 luas luas banget kayaknya tapi tapi satu cepet satu cepet ya satu kampet insyaallah dirawat betulannya semangka gimana semangka semangka umur kurang lebih berapa 16 hari 16 hari ya berarti unda-undi sama ini ya kurang lebih lah umurnya sambil sambil dilanjut tang kita melihat sampai bekerja mengganggu ini masuk kurang subur kalau yang sana ya tapi lebih sudah bagus ini kelihatannya memang lihat subur ya wajar menanam mungkin 12 ada yang enggak sama betul jadi sobatran memang kalau di SP6B ini terkenal dengan pertanian buahnya seperti melon semangka seperti yang sudah kita lihat tadi itu untuk melon dan semangka memang SP6B ini enggak mau ketinggalan termasuk merajai di seluruh SKPA ini seluruh UPT-UPT dari SP1 sampai SP10 ini sudah kali keberapa nih anu kanyati ini menanam melonnya ini disini di di lokasinya enggak selama tinggal di transmigrasi ini udah dua kali ini semangka yang sering ya bulan balik ya dan tempat kanyati transmigran asal Bantul Yogyakarta eh bantul eh kota dari kota Kodya Jakarta jadi warga Kodya ataupun Yogyakarta wajib berbangga karena disini ada salah satu warganya yang terkenal dengan menanam tanaman buah seperti melon dan semangka di kota tidak ada pertanian tapi jangan salah kalau sampai lokasi oh hehehe biar di kota Kodya sana enggak ada pertanian tapi kamu kalah sampai lokasi sip tapi rata-rata memang anu kan itu yang dari Kodya itu memang pertaniannya luar biasa semua itu di SP8 itu ada Pak Darno terkenal di SP6 itu ada dari kota itu ada Mbak Kardi dan teman-temannya tekun-tekun malahan oke kan dilanjutin mau ngapain lagi ini lagi oh dilanjut mongguk-mongguk dilanjut ya kita masih mau melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain jadi kita mau istirahat dulu kita cukupkan sampai disini dulu videonya mudah-mudahan tetap bermanfaat video ini lebih dan kurangnya mohon maaf terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh